Sering sekali kita menemukan lelaki yang mengeluhkan istrinya dan mulai dia merasa bosan dengan istrinya dan berusaha mencari solusi, mencari yang lainnya. Dia berharap di wanita yang kedua, dia menemukan sesuatu yang tidak menemukan kekurangan-kekurang pada istri pertamanya. Katakanlah dia bertemu dengan istri yang kedua. Yang dia inginkan adalah dia mendapatkan wanita yang tidak memiliki kelemahan di titik yang ada, kelemahan yang ada pada istri pertamanya. Tapi ingat, itu juga wanita punya kekurangan dari titik yang lain. Kalau anda tidak bisa sabar dengan seorang wanita, bagaimana akan anda sabar dengan dua orang wanita? Coba, maka siapapun yang menikah dikarenakan kekurangan istrinya, yakinlah dia tidak akan berhasil. Karena kalau satu wanita kekurangan satu wanita anda tidak sanggup, anda pasti tidak sanggup dengan kekurangan dua wanita. Itu pasti. Oleh karena itu, tidak ada hubungannya dunia pernikahan yang disebut dengan poligami, tak ada hubungannya dengan kekurangan wanita. Justru karena lelaki itu lelaki yang sangat bersabarlah, maka Allah izinkan dan Allah takdirkan kepada para nabi dan para rasul. Orang yang memang jiwa sabarnya luar biasa. Mereka lelaki-lelaki sempurna yang sangat pandai bersabar kepada kekurangan-kekurangan itu. Wa'allahu ta'ala alam.